pagi-pagi kukuruyuk kukuruyuk begitulah ayam jantan berkokok dan sekarang biung tirah lagi makani pitik pitiknya nanti kalau pas lebaran pada mau disembelai ya yung jembelai yang gede yang ngudok harus di kapak nak bingung langkah disembelai mana yang harus gede apa tidol tidol apa duitnya mangkok tuku kelambi baik tinggoni beora tuku duster beora tinggok jel dusternya nanti siki nang bu pet terus pernah tinggomannya ngurung eh ngurung ngapa radinggoni isin apa ngur duster ya yung ya padahal ngesek lalu saya belikan gamis dia mau gamis nah gak keperimen gak kemajuan Lik Dirajan aduh eh disus disit cus hai Lik jumpa lagi dengan anaknya biung dirah ya hari ini saya malas menunjukkan wajah saya karena kalau hari ini saya menunjukkan wajah kegantengan saya akan terjemur hahaha urungatus babar belas Lik ini saya lagi ngerajangi bawang putih dan bawang merah silahkan Liknya kalau mau ikut-ikutan bikin resep si sapi bawang putih dan bawang merahnya ini diulek ya dicampur dengan eh ditambahkan garam bukan dicampur ditambahkan garam terus diulek genjus 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 ya begitu terus disini Lik saya juga perlu wortel nanti Liknya kalau mau menggunakan wortel juga silahkan diiris batang korek api ya cuncekrek kalau saya akan menggunakan ini chopper dan ini langsung dilebohkan saja ini akan saya genjus-genjus hingga alus ngelik langsung saja ya ini usahakan yang mandan alus Lik kalau bisa udah gak sampai 10 detik udah rampung kita lihat dulu hasilnya adadadadadadadada tuh hasilnya seperti ini terus berikutnya Lik silahkan lirike merajang daun bawang ini saya menggunakan mandan banyak usahakan merajangnya lembut tapi jangan terlalu ancur ya kalau saya ngerajangnya mandan-mandan kasar karena ini juga akan saya ini ancurkan menggunakan alat ini Lik dan ah inilah koknya Lik Saya disini menggunakan jamur tiram Jamur tiram beratnya adalah 200 gram Ini akan saya lebokkan juga ke dalam mesin Tapi kalau untuk jamur dan daunnya ini Tingkat kehancurannya tidak terlalu parah Kalau tadi kan bawang putih, brambang, dan wortelnya itu parah banget Kalau ini masih man dan ada teksturnya Sudah, tidak sampai 10 detik sudah selesai Tapi bentar, belum lihat hasilnya Tuh, hasilnya seperti ini Sudah apa belum? Ini masih ada daun bawangnya yang belum mancur Sepisan lagi Ya, sudah dirolas detik Tuh, hasilnya begini, bagus Ini yang saya maui, teksturnya begini Sekarang saya masukkan Sedikit garam Sudah, sedikit saja cukup Kalau saya Tambahkan sedikit gula pasir Sudah, cukup Tambahkan enduk Satu butir makgenjus Ini sebagai lemnya ya, Lik, ya Sudah Kemudian, Lik, saya tambahkan tepung terigu Tepung terigu ini, Lik, banyaknya ilmu kira-kira saja Tapi jangan terlalu banyak Saya memasukkan sebanyak 2 sendok makan Tapi mencucu-mencucu ya Sudah Tambahkan lada bubuk, Lik Kalau Liknya tidak ada lada bubuk seperti ini Silahkan gunakan lada yang masih putiran itu saja ya Diulek bersama bawang putih dan bawang merah di awal tadi Terus ini dupluk-dupluk saja, Lik Nah, begini Dan sekarang Liknya harus menggodok air di dandang, di pengukus Karena setelah ini Panganan Belgedes ini akan saya gang, akan saya kukus ya Dan langsung saja, ini saya lepokkan ke dalam cetakan Cetakan ini sudah saya olesi dengan minyak goreng Terus bagian alasnya saya tambah dengan daun pisang, Lik Supaya saya tidak kena prank Ketik-ketik lengket semua Terus ini diratakan, Lik Nah, ini sudah Mulus, lus, 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 lus Langsung saja dikukus selama 20 menit Kita tunggu 20 menit kemudian ya Dan setelah 20 menit, Lik Kita lihat seperti apa Tuh ya Mengembang Tapi ini nanti kalau sudah dingin akan mengempes maning Ditunggu dingin dulu Setelah dingin baru kita copot dari cetakan Terus dipotong-potong Dan ini, Lik, setelah dingin ya Ini tadi saya taruh kulkas sekitar 2-3 jaman Masih kemabul-kemabul Masih berembun itu ya Terus selajang ini akan saya tumpulkan Di talonan, baik Yajal Ini saya di-prank apa enggak Eh, 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 eh Eh, ah, dah jatuh Saya di-prank kok Ternyata enggak ya Tuh, Lik Bagus ya hasilnya ya Bentar saya tunjukkan dari dekat Tuh, main sekali Sekarang ini akan saya potong-potong Terus saya siapkan bahan berikutnya Bahan pertama yang saya siapkan disini, Lik Ada serundeng Liliknya bisa mengantinya dengan terigu ya Karena saya pengen tampil beda Karena si sati kan Hehehehehehe Mandan mumet, Lik, ya Jadi ini saya menggunakan serundeng Mau kebetulan di rumah ada serundeng ya Pakai serundeng Terus ini saya iris-iris dulu Bentuknya kayak apa Bentuknya memanjang saja, Lik Ini saya potong semua dulu ya Dah, dalam pun diketok-ketok ini, Lik Selajennya ini saya balurkan ke serundeng Nanti Liknya membalurkannya ke tepung terigu Dan ternyata orang lengket Oke ya, ini harus dioleskan ke telur dulu ya, Lik Baru dioleskan ke sini lah Dah, salah jangan saya Gak apa-apa Nih ya, saya sudah menyiapkan satu induk Ini saya kocok dulu Ini tanpa diberi bumbu ya, Lik Karena kan serundengnya ini sudah ada rasanya Kalau Liliknya nanti mau menambahkan rasa Ngimongo Terutama kalau Liliknya menggunakan tepung terigu Ini cemplungkan ke situ Nah, kalau dari sini baru masuk ke serundengnya ya, Lik Kelihatannya bakal lengket Kelihatannya Bentar dulu jajal Iya sih, Lik Lengket, Lik Terus sekali lagi Ini akan saya cemplungkan maning ke telurnya Setelah telur baru Dimasukkan ke tepung panir Nah, begitu Kurang lebihnya ya Mantan riwe, ya men Anung gawe dewek iki, arti pangan dewek iki Riwe-riwe, ya men Jorna baik Nah, dari situ Sekarang Akan saya masukkan ke Tepung panir Nah, kelihatan ya Lik ya Panganan apa Ya, naget Lik asli nih Cuman kita menggunakan Apa Jamur plus rundeng Nggak lumrah Ya, nggak apa-apa Terus setelah ini Lik Bisa langsung digoreng Atau masukkan ke freezer dulu Biar mandan Apa Mengeras ya Biar bisa peko Baru digoreng Itu akan lebih bagus Hasile Karena si tepung panirnya Juga akan lebih Lengket Nggak gampang Ambrul pas digoreng Dan saya akan melakukan hal itu Ya, paling sekitar Satu jam Nah, dimasukkan ke freezer Sudah dua jaman Saya taruh di freezer Nanti kalau panirnya Rontok-rontok juga Tak kropoki juga Inilah ya Kita lihat saja Lik Rontok apa waragi Aduh-duh-duh-duh-duh-duh Tapi punya saya ini Mangan satu Langsung waruk Besar sekali Gak apa-apa ya Lik ya Yang penting Endol Ini gorengannya Sudah matang Lik Sapi Dan ini itu gosong Eh, Lilike sih Gimana Nggak gosong Nggak ini Tadi ini kan menggunakan Apa sinengannya itu Serundeng ya Serundeng kok warnanya coklat Ya, jadi ini kalau digoreng begini Tambah coklat Tapi nggak gosong Karena kan serundengnya Di bagian dalam Cuma memunculkan warna coklat Jadi kesannya kayak gosong Padahal Nggak gosong Lik Di dunia aslinya ini Nggak gosong Nggak Percayalah Sama si pacak ini ya Sudah Monggo silahkan Dilike mencoba Cus Dan sekarang Lik Saya akan Ngiris Kita lihat bagian tengahnya Seperti apa Bentuknya Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Eh Begini Tuh Ya Bagian tengahnya Syantik kok Tapi karena kita menggunakan jamur Ya Lik ya Ini tuh Nggak bisa yang Keras Tetap lembek Seperti ini Dan walaupun lembek Ini sudah matang Karena kan Jamurnya itu Sudah dikukus ya Game pun silahkan Dilike mencoba Ini Saya yakin Bakal endol sekali Cus Terima kasih Terima kasih.